Suap hampir 1 triliun, ex-pejabat Ma Zarov Ricar berperan penting di fonis bebas anak politisi. Sosok mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Zarov Ricar alias ZR ternyata punya peran penting di balik putusan kasus hukum di Indonesia. Bahkan Zarov Ricar kerap menjadi maklar kasus alias Markus selama menjabat periode 2012 hingga 2022. Zarov Ricar sendiri mendapatkan uang suap hingga hampir 1 triliun alias 920 miliar 912 juta 303.714 atau 920,9 miliar. Hasil itu merupakan akumulasi dari semua kasus yang pernah ia tangani. Adapun hal itu terungkap ketika penyidik Jampitsus Kejagung tengah mengusut kasus pemufakatan jahat berbentuk suap yang dilakukan Zarov dalam kasasi Ronald Tanur. Direktur penyidikan Jampitsus Kejagung LI, Abdul Kohar menyebut bahwa Zarov yang selama ini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menerima gratifikasi perkara-perkara Dima dalam bentuk uang. Ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana yang kita lihat di depan ini yang seluruhnya jika dikonversi ke dalam rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 dan emas batangan seberat 51 kilogram, ucap Kohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Terkait uang-uang itu, Kohar mengatakan bahwa pihaknya dapati ketika lakukan penggeledahan di dua hunian yang ditempati Zarov yakni di Senayan, Jakarta Selatan dan Hotel Lim Ridin, Bali pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 kemarin. Dari penggeledahan rumah Zarov di Jakarta, penyidik menyita sejumlah uang antara lain, mata uang asing sebanyak 74.494.427 dolar Singapura, mata uang asing sebanyak 1.897.362 dolar Amerika Serikat, mata uang asing sebanyak 71.200 euro, mata uang asing sebanyak 483.320 dolar Hong Kong, mata uang rupiah sebanyak 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversikan, maka setara dengan 920.912.303.714.920 miliar. Logam mulia yaitu jenis emas fine gold 999.9 kepingan 100 gram sebanyak 449 buah dan logam mulia emas antam kepingan 100 gram sebanyak 20 buah sehingga total logam mulia jenis emas antam seberat 46,9 kilogram. Minus 1 buah dompet warna pink ditemukan, 12 keping emas logam mulia PT. Antam masing-masing 100 gram, minus 1 keping emas logam mulia PT. Antam dengan berat 50 gram, minus 1 buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia PT. Antam Terima kasih telah menonton!